Ratusan pendukung kudeta berkumpul di depan kantor partai penguasa dan menyebabkan kerusuhan serta kebakaran di sekitar lokasi tersebut. Para pemuda beraksi merampok sepeda motor, kursi, dan peralatan lain dari gedung tersebut. Selain itu, para demonstran juga mengibarkan bendera Rusia dan mengeluarkan yel-yel anti-Perancis, menunjukkan gelombang ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap bekas kekuasaan kolonial, Perancis, dan pengaruhnya di wilayah Sahel. Aksi protes ini datang setelah Angkatan Bersenjata Negara mengumumkan dukungan terhadap kudeta yang dilakukan oleh pasukan pengawal presiden pada hari sebelumnya. Pemimpin kudeta, Amado Abdramane, menyatakan di televisi negara bahwa semua aktivitas partai politik telah dihentikan. Ketegangan meningkat karena Presiden Mohamed Bozum dari negara tetangga Mali mendekatkan diri dengan Rusia sejak mereka berkuasa pada tahun 2020 dan 2022 secara berturut-turut dan memutus hubungan dengan sekutu barat tradisional. Pada pagi hari Kamis, terdapat posting di media sosial yang diduga berasal dari pemimpin kudeta yang menyatakan tujuan mereka untuk melindungi kembali demokrasi dan hak-hak rakyat. Sementara itu, Kepala Uni Afrika, Azalea Sumani, mengutuk kudeta ini dan meminta pembebasan orang-orang yang ditahan. Kondisi di New Jersey dan wilayah Sahel terus menjadi perhatian dunia internasional karena ketegangan dan konflik terus berlangsung. Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi ini. Jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu PL Mobile. Biaya admin termurah dengan metode pembayarannya lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan?